Intro Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Paul Agus Andrianto menunjukkan keterbukaannya dengan masyarakat dengan cara menerima ratusan para pengemudi becak motor atau bentor di halaman Mako Polda, Sumatera Utara. Dalam dialog ini, para pengemudi becak motor menceritakan berbagai keluhan mulai dari permasalahan tidak mempunyai jaminan kesehatan BPJS hingga permasalahan seputar kriminal begal. Suasana yang akrat terlihat sangat terjalin antara orang nomor satu di kepolisian daerah Sumatera Utara ini dengan para pengemudi bentor. Salah seorang pengemudi bentor mengatakan bahwa ada rekannya yang meregang nyawa di dalam becak motor miliknya karena tak memiliki biaya untuk perobatan di rumah sakit. Merespon hal tersebut, Kapolda meminta data-data semua para pengemudi bentor dan akan mencoba mendorong pemerintah setempat untuk menambahkan kuota agar para pengemudi bentor mendapatkan jaminan kesehatan BPJS. Dalam hal ini, Polda Sumatera Utara dapat menjadi fasilitator untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, Kapolda juga mengusulkan untuk membentukan kooperasi bentor di Kota Medan. Tujuannya adalah agar setiap pengemudi bentor bisa lebih sejahtera. Pertemuan ini juga merupakan salah satu janji Kapolda ketika baru pertama kali resmi dilantik menjadi Kapolda. Ia berjanji akan melakukan pertemuan dialog sebulan sekali dengan para warganya, terutama para pengendara becak motor. Ya, mereka tadi minta supaya bisa diuruskan BPJS-nya. Ya, kita buat sendiri. Saya yang pernah berjanji pada mereka, syukuran dengan ku. Saya dianggap sebagai Kapolda, saya syukuran sama mereka. Kemudian jadinya setiap bulan kita akan ambil, kita dialog seperti tadi. Kucuannya adalah makan bareng sambil kita menyarap aspirasi mereka. Ya, mereka tadi minta supaya bisa diuruskan BPJS-nya. Masalah organda tadi yang tidak dipatuhi oleh online dan lain sebagainya. Jadi, dengan komunikasi yang baik, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang dilapakan bisa kita kurangi. Ini juga ada keluhan, Pak, soal begal. Apa yang akan dilakukan agar kemudian tukang-tukang becak ini tidak dibegal? Bukan, bahkan tadi cerita bahwa dia berhasil menggagalkan upaya pemegara terhadap mereka. Bahkan tadi saya sampaikan, makanya para petor ini kompak bersatu, saling melindungi, saling membantu, kalau mereka sedang di lapangan. Harapannya adalah konsumen merasa terjamin keamanannya. Sehingga dia, nanti saya tadi lombakan, supaya penampilan peturnya menjadi bersih, menjadi lebih baik, supaya menarik konsumen. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Coberta TV, salam terbatas. Ayo, Pak Wakar, hati yang mencapai jiwa yang lain. Ayo, Pak Wakar, hati yang mencapai jiwa yang lain.